Salam teman satu seperturuhan dengan limba, jurusannya maksudnya alirannya kahir. Silahkan Pak Mbah ini, Pak Jimbal, dan Pak Dian dengan yang lain yang diminta itu. Silahkan di depan Pak Dian. Saya mau mencapkan dulu ya, sebuah salam. Salam budaya untuk semuanya, salam hormat untuk para pemakuan dan raja-raja dan para tamu undangan yang mulia yang lainnya. Saya Pak Jimbal mewakili Sultan Soko Adik dari Kecerbonan. Dan saya juga mewakili keluarga besar FKPPAI, yaitu Porung Keluarga Paranormal Pengobatan Alternatif Indonesia. Kita di sini adalah orang-orang yang beruntung. Karena tidak setiap orang bisa merasakan atmosfer ini. Terutama kita bisa hadir di acara keraton Surawan yang kedua. Ini luar biasa pencetus izi ini. Temu tangan untuk kecerdasan mereka ini. Dan kita wajib berbangga karena kita semua ini berada di tanah yang luar biasa suncinya. Karena tanah yang kita pijak ini adalah cikal-bikal kerajaan seluruh bangsa Indonesia. Yaitu kerajaan Salakal Negara. Ini kita bersyukur. Hanya Salakal Negara lah yang membuat adanya kerajaan-kerajaan lain. Untuk penerus dari keluarga kerajaan Salakal Negara. Semoga bisa kembali mempersatukan persatuan yang luar biasa. Dan Agi Tirem adalah tokoh legendaris yang patut kita hormati. Tanpa beliau Salakal Negara tidak ada. Dan kerajaan-kerajaan lain hanya among kosong. Hanya cerita mitos. Tapi kerajaan Salakal Negara luar biasa. Tepuk tangan untuk semua yang ada di sini. Dan panitia ini sudah berpikir buahnya untuk membuat acara ini. Ini tidak main-main. Segala energi dan kekuatan, kekompakan dibutuhkan. Tidak ada lagi namanya 01. Tidak ada lagi namanya 02. Yang ada adalah 03. Apa yang 03? Di dalam sila pada sila persatuan Indonesia. Kita harus bersatu. Ompak kembali. Dan jangan merasa hebat ketika hidup Anda tidak bermanfaat untuk orang banyak. Jangan merasa kuat ketika kekuatan kita tidak mampu menolak orang-orang yang lemah. Mudah-mudahan dengan adanya festival keraton ini. Menyatukan kembali kekuatan yang luar biasa. Saya bagimbal akan coba menghibur. Mungkin beberapa orang cuma melihat bagimbal yang sering main di TV. Bagimbal yang sering main ekstrim. Kebetulan saya pelaku debus sejak tahun 82. Dan saya mewakili Indonesia sebagai duta budaya untuk luar negeri. Saya main di Malaysia, di Singapura, di Thailand. Hanya bermain debus. Dan ini harus dipertahankan oleh teman-teman yang di sini. Ini adik-adik kita.